Pemintaan Daging dan Hati Biasanya berawal lewat panganan ternak yang kualitasnya kurang baik dan mengandung telur cacing Cacing ditularkan pada waktu ternak memakan rumput atau meminum air yang terkontaminasi atau tercemar oleh ternak lain dengan telur cacing Disinilah siklus cacing terjadi dan bahkan bisa menular kepada manusia Penyakit ini pun ternyata bisa juga menular kepada manusia Penularannya bisa terjadi lewat kotoran hewan yang mengandung telur cacing Larva cacing itu nanti akan menempel di dalam usus manusia Lalu dia akan menyerap zat-zat gizinya Nah, kadang-kadang orang yang terkontaminasi larva cacing ini tidak ketahuan Tidak ada menimbulkan ciri-ciri yang spesifik Paling kalau pada anak-anak sering kita amati, anak-anak tersebut lelah, kemudian kurus, kemudian perutnya sedikit membuncit Nah, larva cacing ini juga dikhawatirkan bisa menembus sampai ke otak Tapi kita harus hati-hati kepada manusia itu biasanya kan pada sayuran yang dipupuk dengan kotoran ternak yang belum matang Meningkatkan kewaspadaan saat mengkonsumsi daging hewan sangatlah diperlukan agar Anda tidak tertular penyakit cacing ini Kenali daging hati yang terkontaminasi cacing Selain itu, masaklah daging dengan benar dan matang sempurna Tim Liputan, Trans7